Meskipun Luoli memiliki status tinggi dan merupakan pejabat wanita paling terpercaya dari Dewa Bella Diri Luosui, dia memegang kekuatan hidup dan mati. Selain itu, dia juga seorang Marsial Sein dan dapat menghancurkan gunung dan sungai dengan jentikan jarinya. Namun, dia selalu dimanjakan dan jarang berperang untuk membunuh musuh. Hari ini, dia dikepung oleh puluhan ribu iblis dan harus melakukan pertempuran berdarah. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami hal seperti itu. Emosinya sangat rumit, dia kaget, marah, dan agak bersemangat. Singkatnya, emosinya sedikit tidak terkendali. Dia tidak setenang sebelumnya. Pembunuhan gila-gilaan, mayat dan darah yang berterbangan, dan ekspresi iblis yang ganas dan fanatik sangat merangsang dirinya. Semakin banyak dia membunuh, dia menjadi semakin bersemangat. Dia sebenarnya melupakan Jitian Singh dan Yun Yao, dan juga melupakan niat awalnya memasuki Gunung Dunia Bawah Utara. Hanya ada satu pemikiran yang tersisa di benaknya. Itu untuk membunuh semua iblis di depannya dan melenyapkan semua kejahatan. Saat ini, setiap kali dia membunuh iblis, kerajaan ilahi Luosui akan kehilangan satu musuh di masa depan. Yun Yao juga bertempur dalam pertempuran berdarah. Dia dikepung oleh ratusan setan dan tidak dapat melarikan diri dalam waktu singkat. Bahkan naga api mengkilap dan naga hitam ikut bertempur. Mereka mengeluarkan nafas naga yang luar biasa, melambaikan cakar naga mereka yang besar, dan dengan sembrono membantai iblis-iblis bila itu, menghancurkan alun-alun dan altar. Akibat dari pertempuran tersebut dengan cepat menghancurkan barisan pertahanan alun-alun dan mempengaruhi seluruh suku. Satu demi satu, rumah dan istana berubah menjadi reruntuhan dan debu akibat gelombang kejut yang merusak. Bencana suku tanpa bulan telah benar-benar tiba. Namun, rakyat jelataras iblis yang fanatik terus mengirim diri mereka sendiri ke kematian, seolah-olah mereka tidak tahu apa itu kelelahan dan tidak tahu apa itu ketakutan. Orang-orang dan penganut fanatik dewa iblis leluhur akan menggigit sepotong daging musuh bahkan jika mereka dihancurkan berkeping-keping. Sayangnya, perbedaan kekuatan kedua kubu terlalu besar. Sekalipun ada seratus ribu iblis, mereka tidak dapat menyakiti Luo Li dan Yun Yao. Sekalipun seratus ribu iblis itu seperti semut, Luo Li, Yun Yao, dan kedua naga itu adalah gajah yang terbuat dari baja. Awalnya, Ji Tian Xing juga melakukan pembunuhan besar-besaran. Dia memegang pedang pemakaman surga di tangannya dan mengayunkan cahaya pedang yang menutupi langit seolah-olah dia telah memasuki tanah tak berpenghuni. Dalam waktu singkat, dia membunuh ribuan setan. Tidak ada seorang pun yang cocok untuknya sama sekali. Namun, dia diam-diam memperhatikan pergerakan kepala suku, pendeta, dan tetua. Dia tahu betul bahwa ketiga orang itu adalah yang terkuat di sukunya. Selama ketiga tokoh dikdaya itu terbunuh, suku tanpa bulan akan hancur. Namun, dia tidak menyangka bahwa para iblis, yang selama ini pemberani dan tidak takut mati, akan benar-benar melarikan diri. Heh, sepertinya ketiga orang ini berbeda dari iblis biasa. Ji Tian Xing mencibir dan segera berubah menjadi aliran cahaya, melewati banyak rintangan dan pengepungan, meninggalkan alun-alun. Dia itu miliknya, dia itu miliknya, itu miliknya. Setelah mengejar mereka sejauh lima ratus kilometer, dia akhirnya berhasil menyusul kepala suku dan para tetua di puncak pegunungan. Tuhan, Tuhan-Tuhan Iblisnya, Iblis-Iblis-Iblis, Iblis-Iblis-Iblis Dewa miliknya, Dewan Raka Dewa Tuhan dan Dewa Tuhannya. Tentu saja. Sosok Ji Tian Xing bersinar, dan dia berteleportasi sepuluh mil jauhnya, menghalangi di depan kepala suku dan sesepuh. Dia berdiri dengan bangga di langit. Tangan kirinya membentuk segel pedang, dan tangan kanannya memegang pedang pemakaman surga. Dia menatap dingin ke arah kepala suku dan tetua. Huff. Sebagai kepala dan tetua suku, mereka justru melarikan diri saat menghadapi pertempuran dan membiarkan ratusan ribu anggota suku mati hanya untuk melarikan diri demi nyawa mereka sendiri. Kalian berdua sangat licik dan tercelah, kalian benar-benar memberikan wajah ras Iblis. Sindiran Ji Tian Xing membuat kepala suku dan para tetua merasa sangat malu hingga mereka tidak bisa menunjukkan wajah mereka. Mata dan ekspresi mereka mengelak. Namun, tetua itu segera menyingkirkan rasa malunya dan menatap Ji Tian Xing dengan dingin. Dia berteriak dengan marah, anak nakal, kamu tidak punya hak untuk menertawakan kami. Kita bukanlah orang-orang lemah yang keras kepala dan bertele-tele, kita juga bukan orang-orang beriman yang fanatik dan tidak berotak. Mengapa kita harus melakukan pengorbanan yang tidak perlu? Sebagai seorang ahli dan pemimpin, ia secara alami harus menilai situasi dan mengetahui kapan harus maju atau mundur. Jika dia benar-benar tidak peduli dengan hidupnya sendiri, siapa yang bisa bertahan sampai sekarang? Bahkan kamu tidak bisa melakukan itu. Meskipun kata-kata tetua adalah kebenaran yang dipahami semua orang di dunia seni bela diri. Namun dari mulut seorang ahli iblis, Ji Tian Xing masih memiliki rasa hormat yang sangat tinggi terhadapnya. Haha, aku benar-benar tidak menyangka ras iblis secara bertahap mengubah pandangan mereka. Seorang tetua suku juga bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Sepertinya ras iblis menjadi semakin licik dan berbahaya. Kepala suku memelototinya dan berkata tanpa ekspresi, mengetahui bahwa musuh terlalu kuat, tetapi masih akan mati, ini bukanlah kesetiaan dan keberanian, tapi kebodohan. Mereka yang tua, lemah, perempuan, dan anak-anak semuanya adalah penganut setia nenek moyang. Bahkan jika aku mengirim mereka untuk mati, mereka akan mati dengan layak tanpa penyesalan. Namun, saya tidak bisa mati saat itu juga. Aku harus terus hidup dan membalaskan dendam orang matiku. Jitiansing mengangkat alisnya dan berkata dengan dingin, meskipun idenya bagus, itu hanya harapan yang berlebihan. Anda tidak punya peluang. Ketua tidak takut sama sekali. Dia menyeringai dingin dan berkata, Benarkah? Bocah? Kamu terlalu sombong. Jitiansing memandangnya dengan curiga dan berkata dengan niat membunuh, Sombong, bukan. Hahaha, semua ras iblis pasti akan mati hari ini. Dan kalian berdua juga akan dimakamkan di sini. Dalam waktu kurang dari satu jam, seluruh suku akan menjadi abu. Kalian berdua bisa mengucapkan kata-kata terakhirmu. Saat suaranya terdengar, aura mendominasi agung yang tak terlihat menyebar di langit. Kepala suku juga diintimidasi, namun dia tidak mundur. Dia mencibir dan berkata, Saya akui kekuatan Anda sangat kuat, dan kami bukan tandingan Anda. Namun, tidak mudah bagimu untuk membunuh kami. Mundur sepuluh ribu langkah, bahkan jika Anda membunuh kami, Imam Besar telah meninggalkan suku tanpa bulan dan pergi ke kota Bleksun untuk melaporkan berita tersebut. Bocah, kamu dan kedua wanita itu harus menanggung kemarahan dan balas dendam kelanku. Apa yang menanti Anda pasti adalah hasil dari kehancuran berkeping-keping dan penyiksaan yang sangat kejam terhadap jiwa ilahi. Setelah mengatakan itu, kepala suku dan tetua mengeluarkan senjata dan harta sihir mereka, merapal mantra untuk menyerang Jitiansing dari kedua sisi. Pisau pembunuh Dewa Tiga Yin. Cahaya darah menyinari cakrawala. Tetua itu memegang sepasang bilah tajam yang tampak aneh di tangannya, menusuk sembilan lampu pedang hitam dan merah, menyerang Jitiansing dengan seluruh kekuatannya. Sebelum cahaya pedang itu tiba, gelombang angin yang menusuk tulang menyerang, mengguncang jiwa dewa Jitiansing, seolah membekukan jiwa dewanya. Kepala suku melambaikan tongkatnya yang berwarna darah, melepaskan cahaya darah yang menutupi langit dan bumi, berubah menjadi beberapa badai yang mengerikan, menyapu ke arah Jitiansing. Kekuatan setiap badai berdarah cukup untuk menghancurkan gunung, sungai, dan bumi, serta menghancurkan segalanya menjadi debu. Begitu Jitiansing ditelan badai berdarah, dia harus membayar mahal untuk melarikan diri. Namun, saat kepala suku dan tetua bergabung untuk menyerang, dia juga melakukan serangan balik tanpa ampun. Telapak naga langit. Pedang pemecah surga. Dia meraung dengan niat membunuh, mengangkat lapak tangan kirinya dan menyerang naga dewa emas sepanjang 2.000 kaki, meledakkannya ke arah pedang pembunuh dewa tiga yin dan tetua tanpa bulan. 2022. Bang, bang, bang! Serangkaian suara teredam meledak di langit, mengguncang langit. Pedang pembunuh dewa tiga yin dikalahkan oleh dua naga surgawi di tempat. Itu meledak berkeping-keping dan tersebar di langit. Kekuatan kedua naga surgawi tidak berkurang dan menghantam si tua dengan keras. Tetua itu berlumuran darah dan terbang kembali dalam keadaan yang menyedihkan. Di saat yang sama, badai berdarah yang dilepaskan oleh kepala suku juga dihancurkan oleh pedang raksasa tersebut. Dia terkena pedang raksasa itu sebelum dia bisa menghindar. Ledakan. Setelah ledakan yang teredam, tubuhnya yang tinggi dan kokoh terbelah dua di tempat. Darah iblis ungu tua, bercampur dengan organ dalam berwarna-warni, segera disemprotkan. Kepala suku tidak menyangka bahwa dia akan dikalahkan oleh Ji Tian Xing dalam satu gerakan dan tubuhnya akan hancur. Tubuh pembangkit tenaga iblis selalu sangat kuat, cukup untuk meremehkan dunia. Namun, di hadapan Ji Tian Xing, kepala suku itu seperti selembar kertas. Namun, kemauannya sangat ulet dan dia menolak menyerah. Kedua bagian tubuh memancarkan cahaya merah darah dan terbang bersama, mencoba menyatukan kembali untuk membentuk satu tubuh utuh. Namun, bagaimana Ji Tian Xing bisa membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan? Pedang menusuk. Heavens Buriarsuo terdorong ke depan, memancarkan cahaya dingin menyilaukan yang bersinar di langit malam. Saat berikutnya, cahaya dingin menembus kepala-kepala suku dan meledak di kepalanya. Ledakan. Dengan ledakan yang teredam, awan jamur putih yang menyala-nyala bermekaran, menerangi langit malam sejauh ratusan mil. Kali ini, tidak hanya jenazah kepala suku yang diledakkan menjadi bubuk. Bahkan jiwanya tidak bisa lepas tepat waktu dan langsung terbunuh oleh cahaya pedang. Kepala suku dari suku tanpa bulan dibunuh oleh Ji Tian Xing dalam dua gerakan begitu saja. Tetua, yang tidak jauh dari situ, menyaksikan pemandangan ini dengan matanya sendiri. Dia terkejut dan ketakutan. Dia akan menggunakan keahlian uniknya untuk menyerang Ji Tian Xing dan menyelamatkan kepala suku pada saat yang bersamaan. Melihat kepala suku terbunuh dalam sekejap, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Setelah sadar kembali, dia berbalik dan melarikan diri tanpa ragu-ragu. Dia melarikan diri ke utara tanpa mempedulikan hal lain. Ji Tian Xing berubah menjadi aliran cahaya dan mengejarnya, menggunakan rasa ilahi untuk mengunci aura jiwa ilahi sang tetua. Tetua itu melihat bahwa dia tidak henti-hentinya mengejarnya dan sepertinya dia tidak akan menyerah sampai dia mati. Dia kaget dan marah. Di saat putus asa, tetua itu mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menggunakan teknik rahasia teleportasi dan melakukan perjalanan sejauh 20 mil dalam sekejap. Ji Tian Xing mengikuti dari belakang dan berteleportasi sejauh 20 mil, segera menyusulnya. Pedang Bintang 7 Dengan lambayan pedang Burial of Heaven, 49 pedang raksasa cahaya keemasan langsung menelan sosok sesepu itu. Peng 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 Tetua yang tidak punya tempat untuk bersembunyi segera terkena cahaya pedang yang memenuhi langit dan hancur berkeping-keping. Setelah tubuh fisiknya hancur, jiwa ilahinya juga terluka parah. Dia melarikan diri ke utara dengan panik. Namun, Ji Tian Xing menyusulnya dan melambaikan telapak tangannya untuk melepaskan petir lima warna yang mempesona. Setelah beberapa ledakan yang menggelegar, jiwa dewa sesepu itu dihancurkan di tempat oleh petir dan menghilang ke udara. Setelah petir lima warna menghilang, langit malam berangsur-angsur kembali tenang. Ji Tian Xing berdiri di langit malam dan mengerutkan kening saat dia melihat ke utara. Dia diam-diam melepaskan rasa ilahi dan mulai menyelidiki dan mencari. Meskipun dia berhasil mencegat kepala suku dan tetua yang melarikan diri dan membunuh mereka dengan cara yang menggelegar, dia tidak senang. Namun, dia sama sekali tidak senang. Hatinya dipenuhi kekhawatiran. Bagaimanapun juga, pendeta dari suku Tanpa Bulan telah menghilang. Dari nada bicara kepala suku, pendeta itu telah lama meninggalkan suku Tanpa Bulan dan bergegas ke kota Bleksun. Di wilayah iblis, tempat paling suci dan bermartabat tentu saja adalah Gunung Suci. Dewa iblis leluhur dan keempat orang suci iblis berkumpul di sana. Itu adalah pemimpin Gunung Dunia Bawah Utara. Di bawah Gunung Suci, ada lebih dari 20 kota, yang semuanya memiliki pembangkit tenaga listrik Raja Iblis dan jutaan iblis berkumpul di sana. Di bawah kota terdapat berbagai suku iblis. Suku Tanpa Bulan terletak tidak jauh dari kota Bleksun dan juga berada di bawah yurisdiksi kota Bleksun. Sebelum memasuki Gunung Dunia Bawah Utara, Jitiansing telah mempelajari peta Gunung Dunia Bawah Utara. Target pertama yang mereka cari adalah Bleksun Abyss. Dalam beberapa tahun terakhir, ada banyak anomali di sana, dan mungkin ada mutiara dewa yang tersembunyi di sana. Sayangnya, Bleksun Abyss berada di utara kota Bleksun, sekitar 10.000 mil jauhnya. Begitu pendeta melarikan diri ke kota Bleksun dan melaporkan, kota Bleksun pasti akan mengirimkan sejumlah besar ahli dan pembangkit tenaga listrik untuk mencari dan membunuh Jitiansing dan dua lainnya. Jitiansing tidak takut dikelilingi oleh iblis, tetapi jika demikian, dia tidak dapat lagi menyembunyikan keberadaannya. Setelah seratus napas, dia menggunakan divine sense-nya untuk mencari ribuan mil, tetapi tidak menemukan jejak atau aura pendeta apapun. Dia punya alasan untuk percaya bahwa pendeta itu sudah lama melarikan diri jauh. Kemungkinan besar, setelah melarikan diri dari suku Tanpa Bulan, pendeta tersebut telah menggunakan semacam teknik rahasia atau harta sihir. Lagi pula, ketika dia berhasil menyusul kepala suku dan tetua, pendeta itu sudah pergi. Huh, Jitiansing menghela nafas tak berdaya dan berbalik untuk terbang kembali ke suku Tanpa Bulan. Setelah beberapa saat, dia kembali ke suku Tanpa Bulan. Menghadap ke lembah dari langit malam, dia melihat seluruh suku. Saat ini, suku Tanpa Bulan telah lama menjadi lautan api dan reruntuhan, hancur total. Nafas naga yang merusak membakar lembah menjadi bumi hangus, dan pegunungan di sekitarnya juga melebur menjadi magma, terus mengalir ke lembah. Akibat pertempuran besar itu menghancurkan semua rumah dan bangunan menjadi serpihan dan bubuk. Sembilan puluh persen dari seratus ribu warga sipil iblis juga dibantai. Tanah dipenuhi patah tulang, noda darah umut tua, dan pecahan senjata. Puluhan ribu warga sipil iblis yang masih hidup benar-benar ketakutan. Tidak peduli seberapa taat keyakinan mereka, atau betapa gilanya semangat juang mereka, semuanya lenyap saat ini. Di hadapan pemandangan neraka dan pembantaian, tidak ada yang penting kecuali kelangsungan hidup. Puluhan ribu warga sipil iblis roboh, mengaum dan menjerit ketakutan dan putus asa, mati-matian melarikan diri ke segala arah. Namun, Luo Li, Yun Yao, dan dua naga dewa masing-masing menjaga suatu arah, mengelilingi seluruh lembah. Setan yang melarikan diri ke segala arah tidak dapat melarikan diri hidup-hidup. Setelah seperempat jam, pertempuran akhirnya berakhir. Semua iblis telah dibunuh. Dunia menjadi sunyi, hanya menyisakan suara magma yang menggelinding dan nyala api yang membubung. Ji Tian Xing kembali ke puncak reruntuhan, dan Luo Li, Yun Yao, dan dua naga dewa semuanya mengelilinginya. Yun Yao memandangnya dengan prihatin dan bertanya, Tian Xing, apakah kamu sudah menangani tiga orang yang melarikan diri? Meskipun Luo Li tidak berbicara, dia juga menatapnya dengan tatapan serius. Ji Tian Xing menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi serius, saya hanya mengejar kepala suku dan tetua, lalu membunuh mereka. Namun, pendeta tersebut tidak terlihat. Menurut kepala suku, pendeta tersebut melarikan diri ke kota Blacksoon di utara untuk memberi tahu mereka. Yun Yao tiba-tiba mengerutkan kening, menunjukkan sedikit kekhawatiran. Ini buruk. Pendeta suku itu adalah pembangkit tenaga listrik tahap kesengsaraan, dia pasti bisa melarikan diri ke kota Blacksoon. Keberadaan kami akan terungkap, dan kami akan segera diburu oleh sejumlah besar pusat kekuasaan. Iblis. 2023. Kata-kata Luo Li membungkam Ji Tian Xing dan Yun Yao. Kota Blacksoon berada di dekat Blacksoon Abyss, tetapi mereka harus pergi ke sana untuk mencari God Orb. Semua orang tahu itu. Keberadaan mereka pasti terungkap kali ini. Dengan gaya dimenrace, mereka tidak akan pernah melepaskannya. Mereka akan mengejarnya sampai akhir dan tidak pernah menyerah. Suasananya sedikit membosankan dan sedikit canggung. Mereka bertiga terdiam. Setelah sekian lama, Ji Tian Xing berkata, kita tidak bisa tinggal lama di sini. Kita harus pergi. Kemudian, dia mengendarai naga hitam itu dan terbang ke utara. Yun Yao melihat ekspresi aneh Luo Li dan sepertinya menyalahkan dirinya sendiri. Jadi dia menghiburnya, Luo Li, jangan terlalu banyak berpikir. Kami tidak akan menyalahkanmu. Sebelum kami datang ke Gunung Dunia Bawah Utara, kami sudah mempertimbangkan masalah ini dan membuat persiapan. Luo Li mengangguk sedikit dan berkata dengan ekspresi serius, tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Yao Yao, kamu tidak perlu menghiburku. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Ini terjadi karena aku, jadi aku akan bertanggung jawab. Apapun bahaya yang kita hadapi di masa depan, saya akan berusaha menyelesaikannya. Saya akan mengikuti perintah guru ilahi untuk membantu Anda mencari bola dewa dan melindungi Anda agar dapat meninggalkan Gunung Dunia Bawah Utara dengan selamat. Kemudian, dia berhenti berbicara dan mengendarai gelas Fire Dragon ke utara. Empat puluh ribu mil jauhnya dari suku tanpa bulan, ada gurun berwarna coklat ke abu-abuan. Lahan datar dan luas itu lebarnya ribuan mil, dan tanahnya ditutupi kerikil dan rumput liar. Itu tertutup awan hitam dan kabut tebal sepanjang tahun. Cahayanya redup dan dipenuhi aura kematian yang dingin. Bahkan Demon Beast yang ganas pun tidak berani mendekati area ini, apalagi memasuki gurun. Di kedalaman gurun, ada sebuah kota kuno yang luasnya seratus mil. Kota kuno yang terbuat dari batu hitam itu berbentuk lingkaran, seperti matahari hitam, tertekuk di gurun. Tembok kota setinggi 30 meter, terbuat dari batu hitam besar, dan bertatahkan rantai besi besar setebal mulut mangkuk, terhubung rat. Di dalam kota terdapat deretan rumah, seperti benteng, seperti mangkuk hitam terbalik. Gaya arsitektur kota kuno mempertahankan karakteristik paling kuno dari ras iblis, misterius dan suram. Iblis yang berjalan di jalanan semuanya mengenakan jubah hitam longgar. Tubuh mereka dipenuhi ki hitam, seolah-olah mereka adalah hantu yang berjalan di malam yang gelap. Ini terlepas dari kenyataan bahwa ada hampir satu juta setan yang tinggal di kota tersebut. Namun, hanya sedikit orang yang berjalan di jalanan dan gang. Seluruh kota kuno tidak sibuk dengan aktivitas. Itu sangat sunyi dan aneh. Saat ini, sudah larut malam. Bulan darah berwarna merah tua tergantung secara diagonal di langit malam, tertutup awan gelap dan kabut tebal, muncul dan menghilang dari waktu ke waktu. Di kedalaman kota kuno, di istana paling husuk. Di aula pertemuan yang luas, permata di dinding bersinar dengan cahaya merah tua. Duduk di singgah sana di ujung meja adalah seorang pria parubaya berambut putih dengan jubah ungu. Kulit orang ini berwarna ungu tua, matanya merah seperti api, dan raut wajahnya tajam seperti diukir dengan pisau. Seluruh tubuhnya memancarkan niat membunuh yang kuat dan aura mendominasi. Dia adalah penguasa kota-kota Blackstone, Sueyu. Pada saat yang sama, dia adalah salah satu dari 36 Raja Iblis dari Ras Iblis, peringkat ke-9, Hantu Darah Raja Iblis. Hantu Darah Raja Iblis telah memerintah kota Blackstone selama ratusan tahun. Dia menguasai sebuah kota, lebih dari 50 suku, dan hampir 10 juta setan. Dia adalah salah satu bangsawan tertinggi dari Ras Iblis, dan memiliki kualifikasi untuk bertemu dengan empat orang suci iblis. Di sisi kiri aulah pertemuan duduk seorang tetua Ras Iblis berjubah ungu. Wajah orang ini sudah tua, dan tubuhnya agak bungkuk. Dia memegang tongkat kepala hantu sepanjang lima kaki di tangannya. Di bawah rambut putih acak-acakan itu ada wajah yang layu seperti pohon tua. Dia tampak seperti satu kakinya berada di dalam kubur dan semakin tua. Namun, matanya setajam mata elang, dan sesekali memancarkan cahaya berbahaya yang membuat orang bergidik. Dari sini terlihat bahwa sesepuh berjubah ungu ini bukanlah orang biasa. Bahkan hantu darah Raja Iblis mempertahankan sikap hormat terhadapnya, tidak berani meremehkannya. Tetua berjubah ungu ini juga merupakan salah satu dari 36 Raja Iblis, peringkat keempat, bayangan hantu Raja Iblis. Di aulah yang dilapisi batu hitam, seorang tetua berjubah abu-abu berdiri dengan hormat. Penampilan orang ini agak buruk. Jubah abu-abunya berlumuran darah, dan rambut putihnya acak-acakan. Meski begitu, dia masih memegang di mendau kodeks dan tongkat berkepala ular di tangannya. Jika Jitiansing ada di sini, dia pasti akan mengenali orang ini sebagai pendeta dari suku Tanpa Bulan. Pendeta itu menundukkan kepalanya dan membungkuk pada hantu darah Raja Iblis. Dia berkata dengan nada hormat, bawahan ini adalah imam besar suku Tanpa Bulan. Salam kepada Tuan Kota yang terhormat. Hantu darah Raja Iblis mengangkat alisnya dan menatapnya. Dia bertanya dengan suara rendah, Pendeta Tanpa Bulan, Anda datang ke sini dalam keadaan terluka di tengah malam, mengatakan bahwa Anda memiliki laporan militer yang mendesak. Apa yang telah terjadi? Apakah suku Tanpa Bulan menemui kesulitan? Prius Monless menggelengkan kepalanya, wajahnya dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Dia berkata dengan nada marah, Tuan Kota, apa yang dihadapi suku kita bukanlah kesulitan, tapi bencana. Hem, hantu darah Raja Iblis terkejut dan mengerutkan kening. Bahkan Demon Monarch Ghost Sado, yang duduk di sebelah kiri, menyipitkan matanya dan menatap Prius Monless dengan tatapan tajam. Tekanan tak terlihat menyelimuti Prius Monless. Dia kagum dan buru-buru menjelaskan, melapor kepada Tuan Kota, inilah yang terjadi. Hari ini, suku kami mengadakan upacara pemorbanan, dan ratusan ribu orang berdoa di bawah altar. Siapa sangka musuh manusia yang kuat akan tiba-tiba menyerang, mendobrak altar, dan menghujat kejayaan nenek moyang kita. Prius Monless menjelaskan semua yang terjadi secara detail. Tentu saja, dia juga dengan cerdik menjelaskan bahwa dia, kepala suku, dan para tetua telah melarikan diri pada menit-menit terakhir. Dia tidak takut mati, dia juga tidak melarikan diri pada saat-saat terakhir. Dia memikul tanggung jawab yang berat dan datang ke Black Sun City untuk melapor. Setelah mendengar ceritanya, wajah Demon Monarch Blood Ghost menjadi gelap. Alisnya berkerut dan matanya bersinar karena niat membunuh. Prius Monless, apakah kamu yakin ketiga penyerbu itu adalah manusia? Seorang pria muda dan dua remaja putri. Mereka, mereka benar-benar membantai suku tanpa bulan. Prius Monless buru-buru menganggup dan berkata dengan nada marah, ya, bawahan ini melihatnya dengan jelas. Ketiganya sangat kuat, dan mereka memiliki dua naga dewa bersama mereka. Ketika bawahan ini meninggalkan sukunya, puluhan ribu orang telah dibunuh oleh mereka. Saat ini, seluruh suku mungkin telah dihancurkan, dan semua orang telah dibantai. Ketiga manusia bajingan itu bahkan tidak menyayangkan orang tua, lemah, wanita, dan anak-anak dari suku kami. Mereka tidak berperasaan dan sangat kejam. Raja Iblis darah hantu mengepalkan tangannya begitu erat hingga terdengar suara berderit. Niat membunuhnya semakin tebal. Prius Monless, apakah kamu masih ingat seperti apa rupa ketiga orang itu? Tentu saja, Prius Monless sudah bersiap. Dia buru-buru melambaikan tangannya dan cahaya putih melayang di udara. Cahaya putih membentuk layar cahaya, dan beberapa gambar muncul di sana. Itu adalah potret Jitian Singh, Yun Yao, Luo Li, dan dua naga dewa. Gambarnya sangat jelas dan sangat hidup. Hantu darah Raja Iblis menoleh dan mengarahkan pandangannya pada potret Jitian Singh, dan matanya melebar. 2024. Raja Iblis bayangan hantu dan penatua Monless tercengang mendengar kata-kata darah Raja Iblis. Keduanya mengerutkan kening saat menata potret Jitian Singh. Penatua Monless tanpa sadar bertanya, Tuan kota, mungkinkah Anda pernah melihat Iblis ini sebelumnya? Darah Raja Iblis tidak menjawab. Sebaliknya, dia menata potret Jitian Singh dan bertanya kepada Raja Iblis bayangan hantu, Bayangan hantu, apakah kamu mengenalinya? Raja Iblis bayangan hantu juga curiga. Awalnya dia tidak yakin, tetapi setelah diingatkan, dia berkata dengan suara dingin, Sembilan tua, maksudmu? Dia adalah Jitian Singh. Raja Iblis darah mengangguk sedikit dan berkata dengan suara rendah, Benar. Dia adalah musuh nomor satu sukuku, manusia jenius yang berkali-kali diminta oleh leluhur kita untuk dibunuh, Jitian Singh. Dalam beberapa tahun ini, saya telah melihat potret orang ini berkali-kali, dan saya memiliki kesan yang mendalam terhadapnya. Meskipun Raja ini belum pernah melihatnya sebelumnya, Raja ini pasti tidak akan salah mengira tentang potretnya. Setelah mengatakan itu, sebuah cahaya muncul di telapak tangannya, dan sebuah gulungan muncul. Dia menjabat tangannya, dan gulungan itu terbuka, memperlihatkan sebuah potret. Orang dalam potret itu adalah seorang pemuda berjubah putih dan berambut hitam. Tidak diragukan lagi itu adalah Jitian Singh. Raja Iblis bayangan hantu dan penatua monles melihat gulungan di tangan darah Raja Iblis, lalu melihat potret Jitian Singh di layar. Mereka tidak lagi ragu. Itu benar-benar dia. Penatua monles sangat emosional. Dia berkata dengan sedih dan marah, tidak heran orang ini begitu kuat, dan metodenya sangat kejam. Tuan Kastelan, tolong balas dendam suku tanpa bulan kami. Raja Iblis darah meliriknya dan berkata tanpa ekspresi, Jitian Singh adalah musuh nomor satu sukuku. Leluhur kita telah memerintahkan dia untuk dibunuh. Bahkan jika kamu tidak memohon, aku tidak akan membiarkan dia pergi. Penatua monles merasa lega. Dia mengucapkan terima kasih kepada Raja Iblis darah dan tidak berkata apa-apa lagi. Raja Iblis bayangan hantu mengerutkan kening dan merenung sejenak. Dengan ekspresi serius, dia berkata, Jitian Singh berani menyusup ke wilayah kita dan bahkan membantai suku tanpa bulan. Kita harus memotongnya menjadi beberapa bagian untuk melampiaskan kemarahan kita. Namun, situa sembilan, Anda seharusnya sudah mendengar bahwa leluhur Sue Pao pernah pergi ke pegunungan pilar surga untuk membunuh Jitian Singh. Leluhur tua kembali dengan kekalahan, tubuh fisiknya hancur, hanya menyisakan jiwa sucinya untuk memulihkan diri di Gunung Suci. Raja Iblis darah Raja Iblis mengangguk sedikit dan berkata dengan suara rendah, Bagaimana mungkin aku tidak tahu. Tidak hanya Patriark Sue Pao, Demon Saint Sura yang baru dipromosikan juga dibunuh oleh Jitian Singh belum lama ini. Untungnya, Lord Asura telah menguasai teknik rahasia. Setelah tubuhnya dihancurkan, dia masih bisa menggunakan teknik benigiyok iblis surgawi untuk terlahir kembali. Dua orang suci iblis agung telah jatuh ke tangan Jitian Singh. Ini menunjukkan betapa kuat dan bertenaganya dia. Itu benar. Raja Iblis bayangan hantu mengangguk dan berkata dengan nada serius, Bahkan jika kamu dan aku ingin membunuh musuh, kita tidak memiliki kekuatan yang sesuai. Kita tidak boleh gegabuh. Bibir darah Raja Iblis membentuk senyuman dingin dan dia berkata dengan nada main-main, Dengan kekuatan kita, secara alami kita tidak dapat membunuh Jitian Singh, dan kita juga tidak dapat memperoleh kontribusi sebesar itu. Namun, kami hanya perlu melaporkan berita dan melacak lokasi Jitian Singh. Secara alami, akan ada orang suci iblis agung yang lebih kuat yang akan mengambil nyawanya yang rendahan. Raja Iblis bayangan hantu mengangkat alisnya dan segera mengerti maksudnya. Dia mengangguk dengan senyum dingin di wajahnya. Di dini hari, malam belum berakhir, tapi cahaya akan segera datang. Langit masih tertutup awan kelabu, dan angin dingin menderu-deru. Jitian Singh, Yun Yao, dan Luo Li mengendarai dua naga dewa dan terbang di langit. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, ketiganya menghindari kota Black Sun. Saat ini, mereka bertiga telah tiba di dekat Black Sun Abyss. Seratus mil di depan mereka ada jurang hitam pekat yang sangat besar. Itu adalah jurang yang membentang dari barat ke timur, panjangnya ribuan mil dan lebarnya 200 mil. Jurang itu tidak berdasar, dan diselimuti kabut setan sepanjang tahun, sehingga mustahil untuk melihat situasi di dalamnya. Melihat ke bawah dari langit, jurang besar ini tampak seperti bekas pedang menakutkan yang ditinggalkan oleh dewa yang telah membelah gunung dan sungai. Itu juga tampak seperti retakan besar yang membelah bumi. Kedua naga dewa itu melaju dan terbang menuju jurang matahari hitam. Luo Li berdiri di punggung naga dan berbicara kepada Jitian Singh dan Yun Yao melalui Divine Sense, Black Sun Abyss tepat di depan kita. Selama beberapa tahun terakhir, ada banyak anehan surgawi di sini. Para ahli ras iblis juga dibuat khawatir dan digeledah berkali-kali, tetapi mereka tidak menemukan petunjuk apapun. Namun, di dalam jurang, mereka menemukan sejumlah besar binatang iblis yang kuat, serta beberapa reruntuhan kuno dan sisa jiwa. Menurut tebakanku, jurang tersebut mungkin adalah gua tempat tinggal seorang ahli ras iblis ribuan tahun yang lalu. Karena suatu sebab, gua tempat tinggalnya runtuh sehingga menyebabkan bumi runtuh, dan muncullah jurang maut. Runtuhan kuno dan aura iblis yang kuat menarik ratusan binatang iblis dan menyebabkan banyak keganjilan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, para ahli ras iblis telah sering menjelajahi tempat ini dan mencarinya berkali-kali. Tidak ada yang bisa memastikan apakah Divine Orp tersembunyi di sini, jadi jangan terlalu berharap. Jitian Singh menganggup dan berkata dengan tenang, Meskipun hanya ada secerca harapan, kami tidak akan menyerah. Bagaimana kami bisa tahu apakah itu nyata tanpa mencobanya? Luo Li menganggup sedikit dan berkata, Keberadaan kami telah terungkap, dan kami berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Kami harus bergerak cepat. Semakin cepat kita selesai menjelajahi Black Sun abyss, semakin cepat kita meninggalkan tempat ini. Segera, kedua naga dewa itu memasuki jurang yang diselimuti kabut hitam. Jurang yang luas itu dipenuhi kabut hitam dan aura iblis. Hampir tidak ada cahaya, dan mereka tidak dapat melihat sekeliling. Setiap orang menggunakan kesadaran mereka untuk menempuh jarak ratusan mil dan mencari dengan cermat. Dinding di kedua sisi tebing sangat curam hingga hampir lurus. Tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh di dinding abu-abu yang dingin, tetapi banyak jamur hitam dan lumet tumbuh di sana. Bagi ras iblis, benda-benda ini adalah tonik dan bahan obat yang sangat bagus. Bagi ras lain, mereka jahat dan beracun. Mereka bertiga disergap sebelum mencapai dasar jurang. Tiba-tiba, beberapa pasang mata merah raksasa muncul di sekitar kabut hitam, memancarkan cahaya haus darah. Mengaum! Aduh! Beberapa omen binatang yang rendah, kuat, dan memekakan telinga dengan cepat mendekat dari segala arah. Pada saat berikutnya, empat binatang iblis raksasa dengan aura kekerasan keluar dari kabut hitam. Yang ada di timur adalah macan tutul iblis bersayap darah yang panjangnya lebih dari 300 meter. Warnanya merah darah dan memiliki dua pasang sayap darah lebar. Yang di barat adalah seekor gagak hitam yang lebarnya lebih dari 300 meter. Ia memiliki tiga kepala dan dikelilingi oleh aura iblis jahat. Binatang iblis yang keluar dari selatan dan utara adalah ular piton lima warna yang panjangnya lebih dari 300 meter dan serigala iblis yang sebesar gunung. Ular piton itu memiliki dua kepala yang mengeluarkan kabut beracun lima warna. Kempat kuku serigala iblis terbakar dengan api jiwa biru es, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang sangat dingin. Mata biru esnya memiliki pupil ganda. Binatang iblis yang haus darah ini tidak seperti para ahli dari ras iblis yang bisa mengucapkan beberapa kata sederhana. 2025. Jitiansing dan dua orang lainnya sudah lama menantikan kemunculan empat binatang iblis. Mereka bahkan tahu bahwa ada jauh lebih banyak binatang iblis di jurang Black Sun. Karena itulah tempat ini menjadi kawasan terlarang. Seniman bela diri di bawah alam transendensi kesengsaraan tidak berani masuk, atau mereka akan mati. Lagipula, binatang iblis yang bisa menempati tempat ini semuanya berada di alam transendensi kesengsaraan. Keempat binatang iblis sebelum mereka tidak terkecuali, yang terlemah berada di tingkat kedua dari alam transendensi kesengsaraan. Yang terkuat, macan tutul iblis bersayap darah, berada di tingkat keempat alam transendensi kesengsaraan. Jitiansing dan dua binatang iblis lainnya serta dua binatang iblis melancarkan serangan balik tanpa ragu-ragu. Kedua belah pihak bertekad untuk saling membunuh. Mereka menggunakan teknik rahasia yang kuat dan bertarung di jurang maut sampai langit menjadi gelap dan bumi menjadi gelap, memancarkan cahaya kemana-mana. Pancaran warna-warni dari kekuatan Dharma berbenturan dengan sengit, meledakan gelombang demi gelombang-gelombang kejut yang beriak keluar. Suara gemuruh yang keras bergema di jurang. Bumi berguncang, dan dinding batu curam di kedua sisi jurang juga retak, dan puing-puing yang tak terhitung jumlahnya runtuh. Pertarungan ini hanya berlangsung selama 20 napas sebelum berakhir dengan cepat. Tidak ada keraguan tentang nasib keempat binatang iblis. Mereka hancur berkeping-keping, bahkan jiwa mereka dilahap oleh pedang pemakaman surga. Bagi keempat binatang iblis, ini adalah sebuah tragedi dan bencana. Bagi banyak binatang iblis di Black Sun Abyss, ini adalah tanda bahaya yang akan datang. Namun bagi Jitiansing dan dua orang lainnya, ini hanyalah selingan kecil, tidak layak untuk disebutkan. Ketiganya mengendarai binatang iblis dan terus terbang ke bawah. Tidak lama kemudian, ketiganya mendarat di dasar jurang. Dasar jurang itu berada 200 mil di bawah tanah. Tanahnya terbuat dari batu hitam keras, penuh jurang dan retakan. Namun, dasar jurang itu dipenuhi air, setidaknya sedalam 100 kaki. Air hitam itu senyap seperti kematian, tanpa riak apapun. Itu menutupi banyak retakan, batu besar, dan dinding pecah. Jitiansing dan dua orang lainnya menjelajah dari barat ke timur, melepaskan indra ilahi mereka ke dalam air untuk menyelidiki situasi di bawah tanah. Dalam waktu 15 menit, ketiganya menemukan banyak jejak. Ada banyak mayat binatang iblis, serta harta karundarma dan pecahan senjata yang compang kemping. Banyak juga tembok pecah yang terendam air hitam. Jelas sekali bahwa situasinya seperti dugaan luoli. Dulu ada istana dan bangunan megah di sini. Kemungkinan besar mereka adalah gua tempat tinggal para ahli ras iblis. Sayangnya, betapapun megahnya istana-istana itu, semuanya tinggal reruntuhan, tenggelam dalam sungai panjang sejarah. Sejarah Hanya tersisa beberapa tembok bobrok lebar dan tebal yang masih menceritakan kisah kejayaan masa lalu. Ketiganya telah mencari ratusan mil jauhnya ketika mereka menemui masalah. Itu masih merupakan serangan binatang ajaib, tapi jumlahnya ada sembilan. Sembilan binatang iblis surga, adalah penguasa transendensi-transendensi kesengsaraan. Mereka adalah binatang iblis transendensi-iblis apakah mereka transendensi-transendensi. Binatang iblis-iblis-iblis. Binatang iblis transendensi melampaui transendensi-melampaui transendensi menjadi. Segera, pertempuran lain yang menghancurkan bumi dimulai di jurang maut. Ratusan binatang iblis ganas mengepung kelompok Jitiansing dan dua naga dewa, melancarkan serangan dahsyat. Mereka bertiga juga melawan dengan sekuat tenaga, menggunakan teknik rahasia yang kuat untuk dengan cepat membantai binatang iblis itu. Kedua belah pihak bertarung sengit, suara gemuruh terdengar, dan gelombang kejut yang mengerikan bisa terdengar. Di dasar jurang, lubang dan retakan yang dalam diledakan satu demi satu. Dinding batu di kedua sisi jurang juga hancur. Batuan yang tak terhitung jumlahnya runtuh dan menghantam air hitam di dasar jurang. Bumi bergetar hebat, mengejutkan area dalam jarak ribuan mil. Cahaya mantra yang menyilaukan menembus kegelapan jurang dan terpantul di langit malam seperti pelangi berwarna-warni. Pertempuran ini berlangsung selama seperempat jam, dan jurang 200 mil hancur total. Ratusan binatang iblis menderita banyak korban, lebih dari sembilan puluh dari mereka terbunuh, dan hanya beberapa binatang iblis yang berhasil melarikan diri. Jitiansing dan dua orang lainnya tidak mengejar mereka untuk menghindari membuang waktu. Bagaimanapun, setelah pertempuran ini, binatang ajaib di jurang sangat ketakutan. Binatang iblis transendensi kesengsaraan terkuat pada dasarnya semuanya terbunuh, dan kentang goreng yang tersisa bukanlah ancaman. Dalam satu jam berikutnya, tidak ada lagi binatang iblis yang menyerang mereka. Mereka semua bersembunyi jauh. Pada jam ini, mereka bertiga mencari ratusan mil. Mereka menemukan banyak artefak rusak dan pecahan senjata, prasasti setan kuno, dan reruntuhan istana. Namun hal-hal ini bukanlah yang mereka cari. Masih belum ada petunjuk tentang mutiara ilahi yang sangat mereka inginkan. Mereka bertiga tidak mau menyerah dan terus mencari di jurang yang dalam. Setelah delapan jam penuh, ketiganya mencapai ujung timur jurang. Mata semua orang dipenuhi kekecewaan. Luo Li masih tidak mau. Dia menoleh ke arah Yun Yao dan bertanya, Yao Yao, kamu masih tidak bisa merasakan aura mutiara ilahi. Yun Yao menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, Tidak. Mungkin mutiara ilahi sama sekali tidak ada di sini. Ji Tian Xing percaya pada penilaiannya dan menghiburnya, Yao Yao, jangan khawatir. Kami tidak yakin di mana mutiara ilahi disembunyikan. Kami datang ke Black Sun abis dengan mentalitas mencoba peruntungan. Jika tidak ada di sini, kita bisa mencari tempat lain. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, jurang di atas kepalanya tiba-tiba menyala dengan cahaya berdarah yang menyilaukan. Astaga! Cahaya darah merah tua itu mengalir turun dari atas jurang seperti banjir. Dalam sekejap mata, cahaya darah membentuk penghalang besar yang mencakup radius 200 mil. Aura kekerasan dan ganas seberat gunung dilepaskan dari penghalang cahaya darah, menekan Ji Tian Xing dan dua lainnya dengan keras. Mereka bertiga segera mengubah ekspresi mereka, cahaya dingin muncul di mata mereka. Sialan, iblis-iblis itu menemukan kita dan sudah mengejar kita ke sini. Ji Tian Xing mengerutkan kening, matanya bersinar dingin. Luo Li juga mengerutkan kening, niat membunuh muncul di matanya yang jernih. Tidak masalah, karena mereka datang untuk mati, aku akan memastikan mereka tidak kembali. Dengan itu, mereka bertiga mengendarai dua naga dewa dan terbang di atas jurang. Astaga! Sepuluh napas kemudian, mereka bertiga terbang keluar dari Black Sun abis dan tiba di atasnya. Hari sudah sore. Matahari terbenam kemasan bersinar menembus awan di langit, menaburkan lingkaran cahaya kemasan. Di tebing di kedua sisi Black Sun abis, ratusan ahli iblis berdiri di langit sekitarnya. Ada lebih dari 400 orang, semuanya berada di alam roh esensi, para elit ras iblis. Mereka bekerja sama untuk merapal mantra untuk meningkatkan kekuatan aray cahaya darah yang mencakup radius 200 mil. Di langit tidak jauh dari Ji Tian Xing dan dua lainnya berdiri selusin jenderal iblis, semuanya ahli alam transendensi kesengsaraan. Pemimpin mereka mengenakan jubah ungu, dengan kepala penuh rambut putih. Fitur wajahnya setajam pisau, dan dia memancarkan aura yang bermartabat. Berdiri di sampingnya adalah seorang lelaki tua keriput berjubah ungu, bersandar pada tongkat kepala hantu. 2026 Di belakang raja iblis bayangan hantu dan raja iblis darah kuno berdiri 12 ahli yang melewati kesengsaraan. Orang-orang ini adalah jenderal kota matahari hitam dan pusat kekuatan suku-suku di sekitarnya. Ji Tian Xing menoleh dan melihat penatua Wu Yue ada di antara kerumunan. Pupil matanya menyusut, dan kilatan niat membunuh muncul di matanya. Tetua suku tanpa bulan benar-benar melarikan diri ke kota matahari hitam untuk melapor. Tampaknya kelompok iblis ini pastilah pembangkit tenaga listrik di kota matahari hitam. Dia berkata dengan suara rendah. Luo Li mengangguk setuju dan berkata dengan dingin, puluhan suku di sekitarnya berada di bawah yurisdiksi kota matahari hitam. Kota matahari hitam sangat dekat dari sini. Setelah menerima laporan penatua monles, mereka akan dapat mengerahkan sejumlah besar pembangkit tenaga listrik untuk memburu kita dalam waktu sesingkat mungkin. Yun Yao sedikit khawatir dan berkata dengan suara rendah, sudah sangat sulit bagi kami untuk melawan ratusan binatang iblis, dan kami menghabiskan banyak kekuatan sihir kami. Sekarang, selusin pembangkit tenaga listrik tahap kesengsaraan di kota matahari hitam telah membawa lebih dari 400 pembangkit tenaga listrik tahap jiwa primordial. Tidak peduli seberapa kuat kita, kita kalah jumlah dan tidak bisa mengalahkan begitu banyak pembangkit tenaga listrik. Terlebih lagi, pihak lain memiliki keunggulan geografis dan menyiapkan penyergapan terlebih dahulu. Luo Li dengan dingin mendengus dan berkata dengan nada meremehkan, Dulu di suku tanpa bulan, kita membunuh seratus ribu klan iblis. Apa itu 400 klan iblis saja? Sebagai seorang Marsial Saint, saya dapat memblokir satu juta pasukan dengan satu pedang. Apa yang perlu ditakutkan? Anda tidak perlu khawatir, saya akan melindungi Anda dengan baik. Kata-kata ini tidak sombong, tapi kepercayaan diri dari pembangkit tenaga listrik Marsial Saint. Memblokir satu juta pasukan dengan satu pedang bukanlah bualan Luo Li, tapi evaluasi yang adil terhadap pembangkit tenaga listrik Marsial Saint di dunia persilatan. Tentu saja, yang disebut sejuta tentara hanyalah tentara elit. Mereka jelas bukan seniman bela diri transcendent di atas alam pemurnian roh. Pada saat ini, Raja Iblis Darah Hitam, yang merupakan pemimpinnya, membuka mulutnya. Dia memandang Jitiansing dengan bangga dan berkata dengan nada agung, Jitiansing, saya mendengar bahwa Anda adalah jenius nomor satu umat manusia, dan juga musuh bebuyutan ras kami. Anda memiliki semua jenis kemampuan ilahi. Tapi hari ini, aku melihat kamu biasa saja. Anda telah jatuh ke tangan saya. Anda tidak akan memikirkan hal itu, bukan. Penguasa ini telah memahami kemampuan ilahi fin dao kuno. Bahkan dari jarak puluhan ribu mil, saya masih bisa mencari keberadaan Anda. Jitiansing sangat akrab dengan berbagai kemampuan magis dao iblis. Pihak lain memiliki informasi penatua wuyue dan menggunakan beberapa seni iblis, jadi tidak aneh bagi mereka untuk menemukannya. Dia menatap darah Raja Iblis tanpa ekspresi. Jika aku tidak salah, kamu seharusnya menjadi penguasa kota-kota Black Sun. Dengan kekuatan alam transendensi kesengsaraan tahap ke-8, dia seharusnya menjadi salah satu dari 36 Raja Iblis. Demon Lord Blut segera memperlihatkan ekspresi bangga dan menyeringai, itu benar. Aku Raja Iblis ke-9, Sue Yu. Setelah itu, dia menunjuk Raja Iblis bayangan hantu di sampingnya dan berkata dengan arogan, yang di sampingku ini adalah Raja Iblis ke-4, bayangan hantu. Jitiansing, penguasa dan Raja Iblis bayangan hantu ini telah bergandengan tangan dan mengerahkan lebih dari 450 ahli elit untuk membentuk arai pembunuh Dewa Iblis surgawi di sini, hanya untuk membunuhmu di tempat. Anda orang yang cerdas, Anda harus tahu bahwa Anda akan mati hari ini. Suara kuat Demon Lord Blut terdengar di udara di atas jurang, menyebar hingga radius 200 mil. Mendengar ini, semua Iblis mencibir dengan puas. Jitiansing tidak peduli dan mencibir dengan nada menghina. Kamu hanyalah Raja Iblis belaka. Bahkan jika kamu memiliki lebih dari 400 antek, kamu tetaplah seorang badut. Dari mana kamu mendapatkan keberanian untuk menjadi begitu sombong. Bahkan leluhur Sue Pao dan Asura Demon Seinmu akan mati di bawah pedangku. Kamu pikir kamu siapa? Kata-kata arogan seperti itu membuat Demon Lord Blut sangat marah hingga wajahnya menjadi hitam, dan matanya bersinar dengan cahaya yang tajam. Raja Iblis bayangan hantu, yang diam, akhirnya melangkah maju dan berbicara. Mata tuanya yang keruh menunjukkan cahaya yang menyeramkan saat dia menyeringai, kedua Demon Sein itu ceroboh dan jatuh ke dalam perangkap orang tercelah sepertimu. Sekarang, kami telah menyiapkan arrai pembunuh Dewa Iblis Surgawi untuk membunuhmu. Mari kita lihat bagaimana Anda akan melarikan diri. Dengan lebih dari 400 ahli alam jiwa baru lahir yang mengendalikan susunannya, itu cukup untuk membunuh 99% orang suci bela diri. Tidak peduli seberapa mampu Anda, Anda masih akan hancur berkeping-keping hari ini, mati tanpa kuburan. Anda bisa mengutarakan omong kosong sebanyak yang Anda mau. Bagaimanapun, ini adalah kata-kata terakhirmu. Melihat ini, Yun Yao sedikit mengernyit. Tiba-tiba memahami sesuatu, dia buru-buru mengirimkan transmisi suara ke Ji Tian Xing. Tian Xing, ras iblis selalu jahat dan licik. Orang-orang ini hanya mengulur waktu. Luo Li juga mendengar transmisi suaranya dan berkata, itu benar. Mereka memiliki keuntungan, tetapi mereka tidak terburu-buru menyerang. Mereka benar-benar takut dengan kekuatan kita dan mencoba mengulur waktu. Namun, Yao Yao, jangan terburu-buru. Kalau mereka mengulur waktu, bukankah suami Anda juga mengulur waktu? Oh, Yun Yao mengangkat alisnya dan menatap Ji Tian Xing dengan bingung. Ji Tian Xing masih berdebat dengan kedua penguasa iblis. Dia diam-diam mengiriminya penjelasan, Sue Yu dan Gu Ying, dua penguasa iblis, telah membawa banyak ahli untuk mengelilingi mereka, tetapi mereka tidak yakin akan berhasil. Mereka pasti punya rencana cadangan. Mereka hanya mencoba mengulur waktu dan menunggu para ahli di Men Sein datang. Itu sebabnya kita tidak bisa melawan mereka. Kita harus segera mengakhiri ini dan meninggalkan tempat ini. Yun Yao segera mengerti maksudnya. Dia buru-buru bertanya, Tian Xing, metode apa yang kamu punya? Ji Tian Xing berkata, Saya telah menampilkan seni mistik mata dewa untuk melihat formasi pembunuh dewa iblis surgawi ini. Ini adalah formasi tingkat kesengsaraan tingkat atas dengan kekuatan luar biasa. Namun, saya sudah menemukan tiga titik lemah dalam formasi tersebut. Saya diam-diam mengendalikan energi langit dan bumi untuk mengumpulkan energi yang cukup. Saat pertarungan dimulai, aku akan menghancurkan formasi dan mengeluarkan semua orang. Jadi begitu, Yun Yao segera mengerti dan berkata tanpa ragu sedikitpun, Tian Xing, jangan khawatir. Kami akan melindungimu. Saat dia mengatakan itu, Sue Yu dan Ghost Sado dibuat marah oleh Ji Tian Xing. Mereka tidak bisa lagi menekan niat membunuh mereka. Raja iblis Sue Yu segera memberi perintah dan berteriak, Ji Tian Xing. Dasar bajingan sombong, raja ini akan membunuhmu sekarang dan menggiling tulangmu menjadi debu. Aktifkan formasi dengan seluruh kekuatanmu dan bunuh dia untukku. Setelah mendengar perintahnya, lebih dari 400 ahli alam jiwa primordial mengaktifkan formasi dengan sekuat tenaga dan melepaskan serangan yang kuat. Penghalang besar berwarna merah darah segera melepaskan kabut hitam, cahaya merah darah, dan api jiwa. Mereka membentuk seratus ribu bilah cahaya dan api berwarna merah darah yang menghujani Ji Tian Xing dan dua lainnya. Suara mendesing, suara mendesing. Dalam sekejap, area di atas jurang menjadi dunia cahaya merah darah dan api biru. Kekuatan penghancur mengalir deras, membuat Ji Tian Xing dan dua raja iblis lainnya serta dua raja iblis tidak mungkin menghindar. Kedua raja iblis itu meraung dengan marah dan menggunakan tubuh besar mereka untuk melindungi semua orang. Pada saat yang sama, mereka memuntahkan nafas naga ke cahaya merah darah dan api jiwa yang memenuhi langit. Ji Tian Xing, cepat hancurkan formasinya, aku akan melindungimu. 2027. Ledakan, ledakan. Tabrakan hebat terdengar di langit di atas jurang. Ji Tian Xing, Yun Yao, Luo Li, naga hitam, dan naga api berkilau semuanya bertarung sekuat tenaga untuk melawan kekuatan arrai pembunuh dewa iblis. Kekuatan Dharma yang berwarna-warni bertabrakan dengan sengit dan menciptakan langit yang penuh dengan puing-puing. Itu seperti api yang melesat ke langit dan menerangi sekitar ratusan mil. Gelombang kejut yang dahsyat dan dahsyat meledak dengan hebat, menyebabkan jurang di sekitarnya runtuh akibat dampaknya. Bumi berguncang hebat, dan tebing di kedua sisi jurang pun terus retak. Kerikil dan tanah yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke dasar jurang, menimbulkan suara gemuruh yang teredam. Kawasan itu segera menjadi kacau. Luo Li melakukan apa yang dia katakan. Dia memimpin penyerangan dan melawan kekuatan arrai dengan sekuat tenaga, mencoba yang terbaik untuk melindungi Yun Yao. Kedua naga ilahi juga melawan dengan sekuat tenaga dan menggunakan semua jenis teknik rahasia klan naga. Namun, semua orang hanya bisa menolak kekuatan arrai. Efek serangan baliknya sangat lemah. Sangat mustahil untuk menghancurkan formasi. Inilah yang diharapkan Ji Tian Xing. Oleh karena itu, ketika pertempuran dimulai, dia merapal mantra untuk menahan kekuatan arrai dan menghancurkan arrai pada saat yang bersamaan. Dia diam-diam mendekati sudut barat daya dan diam-diam mengendalikan kekuatan langit dan bumi. Dia melepaskan kekuatan dahsyat yang bisa menembus segalanya dan menyerang penghalang cahaya darah. Ledakan. Retakan. Setelah ledakan yang menggelegar, retakan dangkal muncul di penghalang cahaya berwarna merah darah, dan itu mulai bergetar hebat. Sekitar 100 kaki dari celah itu, ada dua ahli alam jiwa esensi yang fokus pada merapal mantra. Mereka tidak menyangka formasi itu tiba-tiba diserang dan muncul retakan. Dampaknya yang kuat memaksa mereka berdua mundur 10 langkah. Wajah mereka sepucat kertas. Keduanya melebarkan mata karena terkejut. Mereka tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Setelah sadar kembali, mereka berdua buru-buru terbang kembali ke posisi semula dan merapal mantra dengan sekuat tenaga untuk memperbaiki retakan yang panjang. Di sudut barat daya, ada tiga titik formasi dan lebih dari 100 urat formasi di penghalang cahaya berdarah, yang lebarnya sekitar 30 meter. Orang biasa mungkin tidak dapat melihat petunjuknya, tetapi Jitiansing dapat melihat bahwa ini adalah salah satu dari tiga titik lemah formasi tersebut. Dia ingin menggunakan ini sebagai titik terobosan untuk meledakkan formasi pembunuh Dewa Iblis Surgawi dan memimpin semua orang keluar dari pengepungan. Pedang menusuk. Jitiansing berteriak dengan dingin. Memegang pedang pemakaman surga dengan kedua tangannya, dia melepaskan kekuatan penuhnya dan menusuk dengan keras. Desir. Setitik cahaya dingin tiba-tiba muncul, seolah telah menghilang. Detik berikutnya, cahaya dingin menembus celah penghalang cahaya darah dan meledak. Ledakan. Cahaya dingin yang menyilaukan tiba-tiba muncul di celah itu, seperti awan jamur. Retakan, yang panjangnya lebih dari tiga zang, tiba-tiba meluas beberapa kali. Panjangnya robek hingga sepuluh zang, yaitu selebar telapak tangan. Sayangnya, blood light barrier belum sepenuhnya rusak. Masih ada lapisan tipis cahaya darah di celah tersebut. Jitiansing melihat harapan untuk melarikan diri. Semangatnya terangkat. Dia sekali lagi melambaikan pedang pemakaman surga dan menusuk celahnya. Namun, dua raja iblis dan dua belas pembangkit tenaga listrik di tahap kesengsaraan, yang berdiri di atas jurang, telah menyadari petunjuknya. Target utama setiap orang adalah dia, jadi perhatian mereka selalu tertuju padanya. Ketika dia meledakan celah pada penghalang cahaya darah, kedua raja iblis sudah marah dan mengirim orang untuk menghentikannya. Pada saat ini, dia hendak menusuk celah itu dengan pedangnya. Dua belas tokoh dikdaya di tahap kesengsaraan telah memasuki barisan dan menerkamnya dengan niat membunuh. Pencuri, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Manusia reptil rendahan, jangan pernah berpikir untuk menghancurkan susunannya. Ji Tian Xing, hari ini, kamu pasti akan mati. Tidak akan ada jalan keluar. Pencuri, berikan aku hidupmu. Kedua belas tokoh dikdaya di tahap kesengsaraan, termasuk penatua Uyue, semuanya memegang senjata dan harta sihir mereka. Mereka mati-matian menggunakan metode rahasia mereka dan mengepung Ji Tian Xing. Bayangan iblis jahat yang seperti gunung, cahaya merah darah yang luar biasa, api jiwa biru es, dan segala jenis cahaya hitam dan bilah tajam, serta kabut hitam yang sangat beracun, mengalir deras. Area dalam radius 10 mil tertutup. Ji Tian Xing berada dalam bahaya dan hanya bisa berbalik menghadapi musuh. Dia menggunakan tujuh langkah naga langit dan tubuhnya berubah menjadi hantu cahaya putih. Dia memancarkan cahaya darah di seluruh langit dan menghindari segala jenis serangan. Pada saat yang sama, dia mengayunkan pedang pemakaman surga dengan tangan kanannya dan menebaskan cahaya pedang ke seluruh langit. Pedang bintang tujuh. 49 pedang emas besar, semuanya memiliki panjang lebih dari 300 sang, sangat kuat. Boom, 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 boom. Dengan serangkaian suara yang tumpul, 49 cahaya pedang mengalahkan semua jenis serangan rahasia. Meski berhasil menyelesaikan serangan putaran pertama dari 12 pembangkit tenaga listrik. Namun, 12 pembangkit tenaga listrik di tahap kesengsaraan sangat berani dan segera melancarkan serangan sengit putaran kedua. Cahaya iblis yang mengerikan. Lautan darah mengambang. Pedang jiwa hitam matahari agung. Menyerang kehidupan dan merebut jiwa. Setiap orang penuh dengan niat membunuh. Mereka meraung dengan wajah garang dan menggunakan kartu truf mereka untuk mengepung Jitiansing. Jitiansing tidak bisa melarikan diri, dia juga tidak bisa terus menghancurkan susunannya. Dia hanya bisa berkonsentrasi untuk melawan dan melawan. Hanya dalam 10 napas, kedua belah pihak telah bertukar lebih dari selusin gerakan dalam barisan. Jitiansing dipukul beberapa kali oleh pedang, dan terkenaki iblis dan bilah cahaya darah lebih dari selusin kali. Namun, pertahanan fisiknya sebanding dengan Marsial Sage. Serangan dari pembangkit tenaga listrik di tahap kesengsaraan ini tidak dapat menyakitinya sama sekali. Namun, metode rahasia yang dia gunakan dengan seluruh kekuatannya menghancurkan tubuh tiga pembangkit tenaga listrik di tahap kesengsaraan dan melukai lima di antaranya. Penatua Wuyue adalah iblis yang paling dia benci. Tentu saja, dia mengalami akhir yang terburuk. Tidak hanya tubuhnya yang hancur menjadi bubuk, tetapi jiwa ilahinya juga terluka parah. Dia berubah menjadi bola cahaya ungu tua dan melayang di langit di atas jurang. Sayangnya pembangkit tenaga listrik klan iblis ini tidak takut mati. Mereka dibutakan oleh kemarahan dan niat membunuh. Mereka tidak mengenal rasa takut sama sekali dan tidak mundur sama sekali. Mereka terus mengepung Ji Tian Xing tanpa mempedulikan apapun. Sekalipun mereka mati di tempat, mereka tetap ingin menggigit sepotong daging dari Ji Tian Xing. Ji Tian Xing merasakan sakit kepala. Dia hanya ingin membunuh pembangkit tenaga listrik klan iblis ini sesegera mungkin dan terus menghancurkan barisan. Bagaimanapun, proses pemecahan aray tidak dapat dihentikan di tengah jalan. Jika tidak, keretakan tersebut akan diperbaiki dan akan segera sembuh. Sayangnya, pembangkit tenaga listrik klan iblis ini berada dalam aray pembunuh dewa iblis surgawi dan kekuatan mereka meningkat pesat. Dalam waktu singkat, akan sulit bagi Ji Tian Xing untuk membunuh mereka. Saat hati Ji Tian Xing dipenuhi kecemasan, suara dingin dan jelas tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Ji Tian Xing, cepat hancurkan susunannya, aku di sini untuk membantumu. Itu suara Luo Li. Ji Tian Xing menoleh dan melihat tubuh Luo Li bersinar dengan cahaya biru sedingin es. Seolah-olah dia terbakar api saat dia berlari seperti aliran cahaya. Dia memegang pedang pendek kristal es di masing-masing tangannya dan bergegas menuju beberapa pusat kekuatan klan iblis secepat kilat. Dalam sekejap, dia menyerang tiga kali, meninggalkan tiga ilusi. Dalam sekejap mata, tiga pembangkit tenaga klan iblis yang dikelilingi oleh ilusi biru es membeku di tempat dan berhenti bergerak. Tubuh mereka terbakar dengan api biru sedingin es dan dengan cepat berubah menjadi abu, berhamburan ke langit. 2028. Luo Li memang seorang marsial saint. Dia membunuh tiga pembangkit tenaga listrik klan iblis dalam sekejap. Tiga pembangkit tenaga listrik rilem kesengsaraan bahkan tidak bisa melihat bagaimana tindakan Luo Li bahkan ketika mereka mati. Melihat adegan ini, pembangkit tenaga listrik klan iblis lainnya diliputi keterkejutan dan ketakutan terhadap Luo Li. Semua orang diam-diam mundur beberapa langkah dan mengubah formasi mereka untuk menyerang Luo Li bersama-sama. Luo Li tidak takut. Dia mengayunkan pedang pendek kristal es dengan kedua tangannya dan menerobos kerumunan, membunuh satu demi satu pembangkit tenaga listrik. Tekanan pada Ji Tian Xing berkurang drastis. Dia mengabaikan pusat kekuatan klan iblis dan fokus untuk menghancurkan susunannya. Di sudut barat daya, retakan pada blood light barrier telah diperbaiki lebih dari setengahnya. Hanya tersisa retakan sepanjang dua kaki. Selanjutnya, raja iblis darah melihatnya dan mengumpulkan lebih dari 20 pembangkit tenaga listrik essence soul stage untuk memperbaiki area ini. Paling banyak, retakan itu akan diperbaiki dalam 10 tarikan napas. Melihat ini, wajah Ji Tian Xing menjadi gelap. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Pedang pembelah surga. Dia memegang pedang pengubur surga dengan kedua tangannya dan menebas pedang emas besar dengan seluruh kekuatannya, tanpa ampun menebas retakan tersebut. Kabum! Ledakan yang memekakkan telinga terdengar dan blood light barrier bergetar hebat. Bekas luka dangkal itu, yang panjangnya lebih dari 20 kaki, meluas hingga lebih dari 80 kaki dan kedalaman sekitar setengah jari. 20 pembangkit tenaga essence soul stage juga terkena dampak yang sangat besar. Mereka semua mundur 100 kaki dan terengah-engah dengan wajah pucat. Ji Tian Xing tidak memberi mereka waktu untuk bernafas. Dia segera mengangkat telapak tangan kirinya dan melepaskan api suci emas. Tombak pembunuh dewa. Suara mendesing. Api emas suci segera berubah menjadi tombak dewa sepanjang 3 meter. Dengan kekuatan dewa yang bisa menembus segala sesuatu, tombak itu dengan kejam menusup ke arah celah. Kabum! Ledakan menggelegar bergema menembus awan dan mengguncang langit dan bumi. Tombak itu menembus blue light barrier dan membuat lubang besar di dalamnya. Retakan padat muncul di kedua sisi lubang, dan retakan tersebut terkoyak seluruhnya. Seiring dengan gelombang suara retakan yang tajam, retakan tersebut meledak berkeping-keping dengan keras, dan cahaya berdarah yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar. Celah sepanjang 80 zang tiba-tiba muncul. Gelombang kejut yang merusak menyebar ke segala arah. Lebih dari 20 penggarap tahap jiwa abadi dikirim berjatuhan ke segala arah karena dampaknya. Semua orang berlumuran darah dan luka, separuh dari mereka bahkan pingsan. Tebing di kedua sisi jurang juga terkena dampak destruktif dan runtuh total. Batuan dan tanah yang tak habis-habisnya mengalir ke dalam jurang seperti banjir. Untuk sementara waktu, pemandangannya sangat kacau. Ji Tian Xing segera mengambil keputusan dan bergegas keluar dari celah tersebut. Dengan sekilas sosoknya, dia melarikan diri dari formasi penyegelan. Tidak jauh dari situ, Yun Yao dan kedua naga mistis itu bergegas mendekat dengan sekuat tenaga. Luo Li tidak terburu-buru mundur. Sambil melindungi Yun Yao dan dua naga dewa, dia tidak lupa membunuh dua pembangkit tenaga listrik di tahap kesengsaraan. Astaga! Astaga! Tiga seberkas cahaya melintas secara berurutan. Yun Yao dan dua naga dewa melewati celah tersebut dan melarikan diri dari formasi pembunuh dewa iblis surgawi. Ji Tian Xing bergegas ke depan, mengayunkan pedangnya dan membunuh lebih dari 20 ahli dewa abadi, seperti harimau ganas di antara kawanan domba. Ayunkan pedangmu! Pedang bulan patah! Pedang matahari patah! Teknik pedang pamungkas dari sembilan pedang penguburan surga ditampilkan satu persatu, dan bayangan pedang emas menutupi langit dan bumi. Lebih dari 20 ahli dewa abadi sudah terluka parah. Bagaimana mereka bisa menahan serangannya? Dalam waktu singkat, lebih dari 10 ahli dewa abadi tewas di bawah pedang Ji Tian Xing. Tidak hanya tubuh fisiknya yang terpotong-potong, bahkan jiwa ilahinya pun hancur. Beberapa ahli divinity abadi yang terluka parah melihat bahwa situasinya tidak baik dan melarikan diri terlebih dahulu. Hambatan di luar formasi tersapu. Tidak ada lagi rintangan di depan mereka. Ji Tian Xing buru-buru membawa Yun Yao dan dua naga dewa dan terbang menuju utara jurang. Namun, saat dia terbang ribuan kaki jauhnya, dua garis cahaya merah terang melintas di depannya dan menghalangi jalannya. Dia melihat lebih dekat dan melihat bahwa itu adalah Raja Iblis Bayangan Hantu dan Raja Iblis Darah Kuno. Di belakang mereka berdua, ada lebih dari 40 ahli dewa abadi. Semuanya bergegas dengan niat membunuh. Ratusan tetua tahap jiwa abadi di sekitar penghalang cahaya darah juga melonjak ke depan di bawah komando Raja Iblis Darah Kuno. Karena Ji Tian Xing dan yang lainnya telah melarikan diri dari formasi, tidak ada gunanya mereka terus mengontrol formasi. Oleh karena itu, mereka bergegas mengepung dan mencegat Ji Tian Xing dan yang lainnya. Ji Tian Xing, kamu benar-benar membuatku terkesan. Kamu benar-benar berhasil menghancurkan formasi pembunuh dewa iblis. Namun, saya sudah mengatakan bahwa anda pasti akan mati hari ini. Aku tidak akan membiarkanmu melarikan diri. Raja Iblis Darah Kuno menatap Ji Tian Xing dengan ekspresi galak dan berteriak dengan suara dingin. Saat dia selesai berbicara, dia memegang pedang berwarna merah darah sepanjang lima kaki di tangannya dan menyerang ke arah Ji Tian Xing. Raja Iblis Darah Kuno juga mengubah penampilan lamanya. Dia melambaikan staf kepala hantunya dan melepaskan ratusan roh jahat yang menerkam Ji Tian Xing. Para ahli dewa abadi di segala arah juga berbaris dalam formasi pertempuran. Mereka bekerja sama untuk melepaskan bilah tajam berwarna merah darah yang membanjiri area dalam radius 10 mil. Pertempuran sengit lainnya terjadi dalam sekejap. Ji Tian Xing memegang pedang pemakaman surga dan bertarung melawan dua Raja Iblis sendirian. Dia menggunakan segala macam teknik rahasia dan berada di atas angin. Kedua Raja Iblis itu bukanlah tandingannya bahkan ketika mereka bergabung. Mereka terpaksa mundur dan terus-menerus terluka. Untungnya, ada ratusan ahli dewa abadi yang mengelilingi Ji Tian Xing dan menahannya. Mereka selalu bisa membantu kedua Raja Iblis itu. Jika tidak, kedua Raja Iblis itu akan berakhir dalam keadaan yang lebih tragis. Yun Yao dan dua naga ilahi dikelilingi oleh ratusan ahli dewa abadi dan berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Mereka kelelahan karena bertahan melawan serangan dan hanya bisa mundur terus-menerus. Tidak ada cara bagi mereka untuk melakukan serangan balik. Hal ini terutama terjadi pada dua naga mistis. Untuk melindungi keselamatan Yun Yao, mereka terluka. Untungnya, Luo Li tiba tepat waktu. Dia menggunakan teknik rahasia untuk melindungi dirinya sendiri dan membentuk perisai kuning tua untuk melindungi Yun Yao. Pada saat yang sama, dia melepaskan pedang-pedang badai yang merusak. Seratus ribu bilah kristal es membentuk badai dan memulai pembantaian di langit. Begitu para ahli keilahian abadi itu tersapu oleh badai pedang, mereka akan hancur berkeping-keping dan jiwa mereka hancur. Semua orang bertempur saat mereka melarikan diri. Mereka terus menjauhi medan perang dari Black Sun Abyss. Setelah dua jam, pertempuran akhirnya berakhir. Metode Luo Li adalah yang paling menakutkan dan dia membunuh paling banyak orang. Dia sendiri telah membunuh lebih dari 200 ahli tahap keilahian abadi. Selain 10 ahli tahap kesengsaraan yang telah dia bunuh sebelumnya, pencapaian pertempurannya bisa dikatakan luar biasa. Terlebih lagi, dia sama sekali tidak terluka. Tidak ada yang bisa menyakitinya. Ji Tian Xing juga membunuh puluhan ahli dewa abadi dan bahkan Raja Iblis Darah Jahat. Bahkan lengan Raja Iblis Darah Jahat terpotong dan tubuhnya hampir hancur. Dia terluka parah. Sedangkan untuk dirinya sendiri, ia hanya mengalami beberapa luka ringan. Jubah putihnya berlumuran darah iblis dan dia tampak sedikit sedih. Adapun Yun Yao dan dua naga ilahi, mereka tidak membunuh banyak musuh, tetapi mereka terluka parah. Jika bukan karena perlindungan Luo Li dan Ji Tian Xing, mereka akan mendapat masalah besar. Pada titik ini, iblis hampir musnah seluruhnya. Hanya Raja Iblis Darah Jahat dan lebih dari 30 ahli terluka yang tersisa. 2029 Spectre Demon Monarch melarikan diri kembali ke kota Black Sun dalam keadaan yang menyedihkan bersama sekelompok tentara yang kalah. Ji Tian Xing, Luo Li, dan yang lainnya tidak membuang waktu untuk mengejar mereka. Mengendarai kedua naga itu, mereka terus terbang ke utara, semakin jauh dari kota matahari hitam. 12 jam kemudian, Fajar menyingsing. Semua orang berhenti untuk beristirahat dan memulihkan diri di pegunungan terpencil. Ji Tian Xing dan Luo Li baik-baik saja. Mereka hanya mengeluarkan beberapa pil dan dengan cepat memulihkan kekuatan sihirnya. Yun Yao hanya terluka ringan. Setelah dirawat oleh Ji Tian Xing dan meminum pil obat untuk penyembuhan, tidak ada masalah. Kedua naga itu adalah yang terluka paling parah. Mereka berlumuran darah, luka, dan lubang. Banyak sisik naga yang rontok. Untungnya, kemampuan pemulihan klan naga kuat. Setelah perawatan Ji Tian Xing dan Luo Li, luka mereka dengan cepat stabil. Semua orang bersembunyi di kedalaman pegunungan dan memulihkan diri sepanjang hari. Hingga keesokan paginya, ketika kedua naga itu telah memulihkan 80% kekuatannya, mereka melanjutkan perjalanan. Naga api berkilau dan naga hitam terbang berdampingan, bergegas ke utara. Ji Tian Xing, Yun Yao, dan Luo Li berdiri di belakang naga, memandang ke depan dengan tenang dan berbicara melalui transmisi suara. Dalam pertempuran Black Sun Abyss, kami diserang oleh lebih dari 400 ahli, tapi kami mampu melarikan diri dengan lancar dan membunuh 90% ahli klan iblis. Sungguh luar biasa. Jika hal ini sampai menyebar, maka akan menimbulkan keributan di benua itu dan mengejutkan dunia. Ji Tian Xing berkata dengan ekspresi tenang sambil menatap Luo Li. Luo Li memandang ke depan tanpa ekspresi dan berkata dengan dingin, Aku hanya mendengar bahwa klan iblis haus darah dan tidak berperi kemanusiaan. Setelah pasukan klan iblis menyerbu kerajaan Tuhan, saya tidak pergi ke perbatasan utara untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Sekarang setelah saya pergi jauh ke pedalaman klan iblis dan bertarung dengan mereka secara pribadi, saya tahu betapa penuh kebencian dan menakutkannya klan iblis. Ras yang begitu jahat, licik, kejam, dan haus darah pantas untuk dibunuh. Setelah mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat Ji Tian Xing dan berkata dengan acuh tak acuh, mengenai keterkejutan dan diskusi dunia, itu hanyalah reputasi yang salah. Saya tidak membutuhkannya. Ji Tian Xing menatap lurus ke depan dengan senyuman lucu di wajahnya. Di masa lalu, dia hanya tahu bahwa Luoli memiliki status bangsawan, kepribadian dingin, dan kekuatan yang kuat. Sekarang, setelah berhari-hari berinteraksi, dia akhirnya memahami Luoli dengan lebih baik. Mereka bertiga terdiam, untuk sementara tidak bisa berkata apa-apa. Yun Yao memecah keheningan dan berkata dengan cemas, pertempuran sebelumnya hanyalah pertempuran kecil. Pertempuran di Black Sun abis kali ini pasti akan menarik perhatian ras iblis. Identitas dan keberadaan kami akan terungkap sepenuhnya. Mulai sekarang, operasi kami akan menjadi semakin berbahaya dan sulit. Kita harus lebih berhati-hati. Ji Tian Xing menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh, tidak ada mutiara ilahi di jurang Black Sun. Target kita berikutnya adalah gurun hantu, yang jaraknya jutaan mil. Itu adalah salah satu dari sedikit area terlarang di ras iblis. Dikabarkan merupakan sisa-sisa medan perang kuno dan sangat berbahaya. Tidak hanya ada binatang iblis yang kuat, tetapi ada juga ahli iblis, hantu, dan iblis. Bahkan lingkungan gurun hantu sangat keras dan terdapat banyak formasi dan jebakan tersembunyi. Luo Li melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, meskipun gurun hantu adalah area terlarang, itu tidak berarti apa-apa bagi kami. Satu-satunya yang menjadi ancaman bagi kita adalah empat orang suci iblis besar dari ras iblis. Aku mempunyai firasat bahwa jika mutiara dewa keempat benar-benar ada di gunung dunia bawah utara, kemungkinan besar mutiara itu berada di gurun hantu. Yun Yao mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung, Luo Li, kenapa kamu begitu yakin? Luo Li berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu kenapa. Itu hanya firasat. Ji Tian Xing tersenyum dan berkata sambil bercanda, Saya harap firasat Anda akurat. Jika demikian, kami akan dapat menyelesaikan misi ini segera. Kalau tidak, kita harus mencari target ketiga dan masuk lebih jauh ke dalam gunung dunia bawah utara. Situasinya akan menjadi lebih berbahaya. Cahaya dingin muncul di mata Luo Li dan dia berkata dengan dingin, Ras iblis tercelah, aku akan membunuh mereka semua. Tidak peduli betapa berbahayanya, saya akan membantu Yao Yao menyelesaikan misi dan kembali ke kerajaan dewa dengan lancar. Dia sangat setia kepada dewa bela diri Luo Shui. Bahkan jika dia harus membayar dengan nyawanya, dia akan menyelesaikan misi yang diberikan oleh dewa bela diri Luo Shui. Tanpa disadari, enam hari telah berlalu. Di malam hari, dua naga dewa membawa Ji Tian Xing dan dua lainnya ke gurun hantu. Itu adalah gurun yang luas dan konon lebarnya ratusan ribu mil. Gurun tersebut dikelilingi oleh pegunungan yang megah dan seperti tembok kota tinggi yang melindungi gurun hantu. Gurun hantu sangat rendah dan tidak ada genangan air. Sudah kering dan tandus sejak zaman kuno. Yang lebih aneh lagi adalah pasir tak berujung di gurun pasir itu tidak berwarna kemasan melainkan coklat tua. Dilihat dari jauh, gurun yang gelap gulita dipenuhi lapisan tipis kabut hitam dan terlihat sangat misterius. Semakin mendekati malam, semakin dingin suhu di gurun tersebut. Kabut hitam misterius semakin tebal dan membentuk lapisan penghalang kabut yang menghalangi pemandangan gurun. Setelah dua naga dewa terbang ke gurun hantu, mereka dengan cepat menghilang ke dalam kabut hitam misterius. Mereka berdua melambat dan terbang lebih jauh ke gurun sambil melepaskan indra ilahi mereka untuk memeriksa sekeliling. Ji Tian Xing, Luo Li, dan Yun Yao tidak bermalas-malasan saat mereka melepaskan indra ilahi mereka untuk mencari di gurun. Gurun hantu terlalu luas dan memiliki radius setidaknya 500 ribu mil. Jika kami mencari seperti ini, kami tidak akan melewatkan apapun, tetapi ini akan memakan waktu setidaknya setengah bulan. Setengah bulan, itu sudah cukup bagi ras iblis untuk mengerahkan pasukan mereka. Aku khawatir sebelum kita menemukan mutiara dewa, empat orang bijak iblis agung akan membawa seratus ribu pasukan untuk mengepung kita. Jika aku dekat dengan mutiara dewa, aku akan dapat merasakannya. Aku berharap surga akan menjaga kita dan membiarkan kita menemukan mutiara dewa segera. Mereka bertiga berdiskusi sambil mencari di gurun. Empat jam kemudian, masalah datang menimpa mereka. Lebih dari sepuluh roh yang tampak ganas muncul di sekitar mereka dan melayang diam-diam di langit malam. Roh-roh itu tingginya sekitar 300 meter dan memiliki wajah serta taring berwarna hijau. Rambut mereka acak-acakan, dan tampak menakutkan. Mereka tidak mempunyai kaki, tetapi mereka mempunyai tiga kepala dan enam lengan. Penampilan mereka sangat aneh sehingga membuat seseorang merinding. Lebih penting lagi, kekuatan roh-roh itu sebanding dengan pembangkit tenaga listrik di alam dan transendensi kesengsaraan tahap ke-5 atau ke-6. Ji Tian Xing menggunakan teknik rahasia mata dewa dan menemukan bahwa roh dibentuk oleh berbagai jiwa yang tersisa. Ada sisa jiwa dari pembangkit tenaga listrik kuno, petualang modern, dan pembangkit tenaga listrik ras iblis. Bahkan ada sisa jiwa dari binatang iblis yang kuat. Secara keseluruhan, roh-roh ini sangat kuat. Mereka akan terus-menerus membunuh makhluk hidup dan melahap sisa jiwa mereka untuk memperkuat diri mereka sendiri. Kecerdasan mereka tidak tinggi, dan aura mereka sangat kacau. Namun, mereka tidak mengenal rasa sakit atau ketakutan. Mereka hanya bertindak berdasarkan naluri mereka dan memiliki tubuh yang hampir abadi. Ji Tian Xing menatap Luoli dan melihat dia mengerutkan kening saat mengamati roh-roh itu. Dia mengingatkannya, roh adalah hantu dan tidak terbuat dari daging dan darah. Kamu tidak bisa menggunakan mantra biasa untuk menghadapinya. 2030 Meskipun lusinan hantu, yang kekuatannya sebanding dengan tokoh dikdaya di tahap crossing kalamiti, memang ganas dan menakutkan. Namun, bagi Ji Tian Xing dan dua orang lainnya, mereka tidak dianggap berbahaya. Mereka hanya sedikit merepotkan. Mereka bertiga telah menguasai teknik rahasia jiwa. Mereka menggunakan teknik rahasia jiwa satu demi satu dan dengan cepat mengalahkan lusinan hantu. Namun, hantu-hantu itu sangat ulet. Bahkan jika mereka hancur berkeping-keping, mereka masih bisa disatukan dan terus bertarung. Bahkan Luoli harus mengeluarkan banyak usaha sebelum dia mampu membunuh kedua hantu itu. Adapun hantu yang tersisa, Ji Tian Xing menggunakan cahaya ilahi dari mutiara penambal surga untuk memurnikan dan membubarkan mereka. Mereka bertiga menghabiskan waktu lebih dari satu jam untuk menyelesaikan masalah ini. Untungnya, tidak ada yang terluka. Mereka bertiga beristirahat sejenak dan melanjutkan pencarian di gurun hantu. Pagi selanjutnya. Mereka bertiga menunggangi dua naga dewa dan mencari di gurun. Tiba-tiba, pita hitam dan ungu terbang dari langit dan jatuh ke telapak tangan Ji Tian Xing. Setelah pita itu menghilang, sebuah slip giok muncul. Ji Tian Xing menunduk dan melihat slip giok itu. Dia tanpa sadar mengangkat alisnya dan sedikit bingung. Yun Yao juga menoleh dan menatapnya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, Tian Xing, siapa yang mengirimimu slip giok komunikasi? Luoli menatap slip giok komunikasi. Wajahnya menjadi muram dan dia bertanya dengan dingin, aneh. Slip giok komunikasi di telapak tanganmu sebenarnya berwarna hitam dan ungu dan mengandung dimenki. Ji Tian Xing, apakah klan iblis mengirimimu pesan? Apakah anda berhubungan dengan klan iblis? Melihat Luoli curiga, Ji Tian Xing dengan tenang menjelaskan, ini memang slip giok komunikasi yang biasa digunakan klan iblis. Namun, orang yang mengirimi saya pesan tersebut bukanlah anggota klan iblis. Anggota keluarga kulah yang telah menyusup ke klan iblis untuk menjadi mata-mataku. Anggota keluarga, informan, Yun Yao segera mengerutkan kening. Dia penuh keraguan, tapi dia tidak bisa memikirkan alasannya. Luoli juga bingung. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Anggota keluargamu. Lalu, apakah itu manusia? Bagaimana manusia bisa menyamar sebagai anggota klan iblis? Ji Tian Xing tidak menjelaskan lebih lanjut. Dia menunduk dan melihat slip giok komunikasi. Dia menggunakan Divine Sense-nya untuk membaca isinya. Isi dari slip giok itu sangat pendek. Hanya ada satu kalimat pendek. Saudara Tian Xing, beberapa hari yang lalu, Great Demon Saint memimpin sekelompok besar ahli dan meninggalkan istana iblis. Dia berkata bahwa dia akan membunuhmu secara pribadi. Lari! Kata-kata di slip giok tentu saja berasal dari mulut Ji Ke. Nada suaranya sangat cemas dan mendesak. Ji Tian Xing segera mengerutkan kening dengan tatapan serius di matanya. Yun Yao dan Luoli bingung dan segera bertanya, Tian Xing, apa beritanya? Apa yang sedang terjadi? Ji Tian Xing perlahan-lahan menyingkirkan slip giok komunikasi. Dia menatap Yun Yao dan berkata dengan nada serius, Yao Yao, ada sesuatu yang belum kuberitahukan padamu. Setan-setan-setan-setan-setan-setan-setan dewa. Kepada setan-setan-setan-setan-setan. Para ahli itu ditangkap dan dibawa kembali ke sarang Demon Demon God. Dia menggunakan teknik rahasia di Mendau Kuno untuk menyempurnakannya menjadi pengawal berjubah darah. Sayangnya, keada di antara mereka. Dia juga ditangkap dan dibawa ke sarang Klan Iblis-Iblis. Tapi untungnya, dia mengalami pertemuan kebetulan lainnya dan tidak benar-benar dirasuki setan. Sejak itu, dia bersembunyi di sarang Klan Iblis. Dia sering mengirimiku pesan dan laporan. Apa, ini adalah pertama kalinya Yun Yao mendengar hal ini. Dia terkejut dan khawatir. Ke, dia ditangkap dan dibawa ke sarang Klan Iblis. Dia menjadi penjaga berjubah darah. Tidak, ini terlalu berbahaya. Klan Iblis selalu berbahaya dan licik. Ke bersembunyi di sarang Klan Iblis dan sering mengirimimu pesan. Identitasnya cepat atau lambat akan terungkap. Ke, apakah dia tidak ingin hidup lagi? Tian Xing, kamu harus menyuruhnya pergi secepat mungkin. Ji Tian Xing memandangnya dengan tenang. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Yaoyao, aku mencoba membujuk ke, tapi dia bersikeras menjadi mata-mata. Aku tidak bisa membujuknya. Namun, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Ke memiliki harta untuk melindungi tubuhnya. Penyamarannya sempurna. Bahkan aku tidak bisa membedakannya. Bahkan jika dia benar-benar menghadapi bahaya, harta karun itu dapat melindunginya. Dia tidak akan kehilangan nyawanya. Mendengar kata-katanya, Yun Yao menghela nafas lega dan merasa lebih nyaman. Luo Li tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia bertanya, Ji Tian Xing, apakah ke mengirimimu pesan? Apakah dia melaporkan sarang klan iblis? Ji Tian Xing menganggup dan berkata, ke mengirimiku pesan. Great Demon Saint telah meninggalkan sarang klan iblis bersama sejumlah besar ahli untuk membunuh kita. Kali ini musuhnya banyak orang. Mereka datang dengan momentum yang besar. Mereka bertekad untuk menang. Orang suci iblis agung. Yun Yao mengerutkan kening dan berkata dengan cemas, Sebelum kembalinya dewa iblis leluhur, dia adalah ahli terkuat dari klan iblis. Dia adalah ahli yang paling dekat untuk menjadi dewa. Kita harus meninggalkan gunung dunia bawah utara secepat mungkin. Jika tidak, kita akan terancam kehilangan nyawa. Murid Luo Li menyusut. Cahaya dingin yang tajam muncul di matanya. Namun, dia tidak takut. Dia berkata dengan bangga, Aku pernah mendengar nama sengit dari Great Demon Saint. Namun, aku belum pernah memiliki kesempatan untuk melihatnya. Jika dia benar-benar menemukan kita, Saya akan bertarung dengannya dan melihat seberapa kuat dia. Yao Yao, jangan khawatir. Denganku di sini, tidak ada yang bisa menyakitimu. Ji Tian Xing melirik Luo Li. Dia tidak membantahnya. Dia berkata dengan suara rendah, Dibutuhkan waktu paling lama sepuluh hari untuk sampai ke sini dari sarang klan iblis. Kita tidak punya banyak waktu. Setelah sepuluh hari, Great Demon Saint akan menemukan kita. Tentu saja, kita harus menemukan Godbed. Betapapun berbahayanya, kita tidak boleh menyerah. Namun, kami hanya ingin menemukan Godbed. Kita tidak bisa bertarung dengan Great Demon Saint untuk saat ini. Yun Yao dan Luo Li mengangguk. Mereka tidak membantah. Selama delapan hari berikutnya, Ji Tian Xing dan dua naga dewa lainnya melakukan pencarian menyeluruh di gurun. Selama periode ini, mereka menemui banyak masalah. Setiap hari, akan ada sekelompok hantu yang datang mengepung mereka, mencoba melahap jiwa dan daging mereka. Hantu-hantu ini cukup kuat dan sulit untuk dihadapi. Butuh banyak upaya bagi mereka untuk menghadapinya. Selain hantu, mereka juga menghadapi pasir hisap yang mengerikan, api, retakan di kehampaan, dan bahaya lainnya. Ada beberapa kali ketika dua naga dewa terluka untuk melindungi mereka. Ketiganya berhasil mengubah bahaya menjadi keselamatan, berhasil mengatasi krisis. Setelah delapan hari pencarian, Ji Tian Xing dan yang lainnya akhirnya mengerti mengapa gurun hantu disebut sebagai area terlarang. Bahkan ahli tahap kesengsaraan biasa pun akan kesulitan bertahan hidup di tempat ini. Mereka bisa kehilangan nyawa kapan saja. Pada hari ke-9, Ji Tian Xing dan dua orang lainnya telah mencari 70% gurun hantu. Sangat disayangkan mereka tidak menemukan informasi atau petunjuk apapun tentang Godbed meskipun mereka telah mengalami banyak bahaya. Mereka bertiga lelah. Mereka tertutup debu dan mata mereka redup. Api harapan di hati mereka juga perlahan melemah. Namun, pengaturan Tuhan selalu begitu indah. Semakin Anda menantikannya, semakin sulit mewujudkan keinginan Anda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!